Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu, ibu, mas, mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Sayanto Kali ini tema kita adalah Habis manis Mantan mencampakkanmu Ya Pasti dijamin Hidup mantan Akan atau bakal morat marit Ya Jadi Mayoritas Orang-orang yang Berkhianat Kepada kita Adalah Orang-orang yang Hanya mau Mengambil manfaatnya saja Ya Mengambil manisnya Coba Anda lihat ya Ada begitu banyak Banyak orang-orang yang Materialistik di zaman sekarang Tidak mau Capek Tidak mau kerja keras Pokoknya segala sesuatunya Pengen cepat Akhirnya Kalau ada orang yang Yang kelihatan Ya Mampan Punya aset Banyak Maka mereka Berlomba-lomba Untuk mendekati Tujuannya apa ya Tujuannya agar hidup enak saja Bisa cepat Dapat uang mudah Begitu ya Dapat berbagai Fasilitas Dan seterusnya Termasuk juga Ketika Mantan Mendekati Anda Ya Atau Ketika Anda Mendekati dia Dia menerima Dengan tangan terbuka Ya Bukan karena faktor Cinta Yang tulus Bukan karena faktor Untuk membangun Komitmen Yang serius Ya Tetapi Hanya Ingin Memanfaatkan Kehadiran Anda Saja Ya Daripada Dia capek Harus Kesana Kemari Sendirian Ya Lebih baik kan Ada orang Yang Menemani Setelah itu Yang Berfungsi Sebagai Driver gratis Ya Menyediakan Kendaraannya Sekaligus Membelikan Bensinnya Plus Masih juga Raktir makan Dimana-mana kan Nah Dalam skema Relasi ini Ya Dalam usia Mahasiswa Kita bisa melihat Ya Jadi Pria Siaga Siap Antar jaga 24 jam Kemana pun Orang yang dia cintai Mau pergi Dia selalu siap Mengantarkan Ya Agar Pacar Yang Tercinta Ini Merasa Happy Merasa Bahagia Dan kemudian Harapannya Menjadi setia Kepada dia Jadi Misal Dinasehati Ya Oleh orang tuanya Jangan pacaran dulu Ketika kuliah Fokus dulu Kepada kuliah Ya Karena pacaran itu Diharamkan Nah itu Nasehat begitu Sudah tidak masuk Ya Diberikan Diberikan fasilitas Oleh orang tua Misal Ini sepeda motor Amanahnya kan Untuk Kuliah Ya Dipakai kuliahnya Alakadarnya Memang pergi ke kampus juga Tetapi bukan untuk kuliah Untuk Ngantar Jemput pacar Yang tercinta Jadi Ya Jadi pacarnya Masuk ke ruang kuliah Dia nunggu di kantin Pacarnya lulus kuliah Ya kuliahnya Tetap Di kantin tadi Ya Nah Jadi Yang lebih menyedihkan lagi Kalau tahu Terima kasih Lulus Kemudian Dan dia Men support Ya Memberikan motivasi Dorongan Bahkan bantuan Agar Si cowok ini Kemudian Kuliahnya juga bisa cepat selesai Dan memenuhi Komitmen mereka bersama Untuk Setelah itu Menikah Ya Itu padahal Selama pacaran Dosanya sudah Tidak karu-garuan Ya Padahal Dosa yang Luar biasa Besar ini ya Karena laki-laki Dan perempuan Selalu ikhtilat Ya Selalu berdekat-dekatan Kemudian Menyendiri Berkhawat Antara laki-laki Dan perempuan Yang berlainan jenis Ya Itu kan dosanya Luar biasa Besar Ya Padahal Kalau mereka Mau bertobat Ya Tobatnya Harus mereka Berdua menikah Ya Tapi Kenyataannya Setelah lulus Dia memilih Laki-laki Yang lain Ya Yang dia temukan Di lingkungan kerja Dan seterusnya Tadi ya Nah Jadi Itu salah satu contoh Contoh yang lain Misal Dalam relasi Pasangan Suami-istri Ya Suaminya misal Memberikan kepercayaan Penuh Kepada istrinya Dikasih Handphone Misal ya Dipakailah Untuk Komunikasi Kerja Atau mungkin Kalau masih Studi lanjut Kan Tapi faktanya Handphone Misal digunakan Tapi untuk Selingkuh Dengan Orang lain Ya Pamitnya Dari rumah Misal pergi Kampus Ya Tidak taunya Pergi nonton Ke bioskop Dengan Laki-laki Lain Atau dengan Orang ketiga Padahal Suaminya Sudah memberikan Amanah Dan kepercayaan Benuh Dan setelah itu Dia tinggalkan Suaminya ya Karena merasa Saat inilah Dia menemukan Cinta Yang sesungguhnya Yang dia cari Di suaminya Sekedar untuk Batu Loncatan saja Habis manis Susahnya Bareng suaminya Ya Tetapi Begitu Dia Sudah happy Sudah bahagia Sudah mapan Ya Punya karir sendiri juga Kemudian Suaminya Dia campakkan Atau istrinya Dia campakkan Dan contoh-contoh Lainnya Ya Nah Jadi ya Orang Yang Tidak Menghormati Ya Dan tidak menjaga Amanah Kepercayaan Yang diberikan Kepada dia Itu Cepat Atau Lampat Akan Menemui Kehancuran Orang Boleh saja Over confidence Saya kan punya Karir ya Saya punya Gelar Sarjana Ya Kemana pun Saya pergi Mesti diterima Kalau saya Bekerja Banyak kok Orang sudah Berkarir Bagus Tapi melakukan Kesalahan Dan kehilangan Pekerjaannya Ya Jadi Hidup kita ini Sangat tergantung Juga Kepada Bagaimana Kita Menjaga Diri kita Menjaga Diri kita Dari Berbagai Hal-hal Yang bisa Menghilangkan Nilai Keberkahan Hidup kita Jadi Kalau hidup Mau mudah Itu harus Hidup yang berkah Kalau kita Tidak Menjaga Amanat Yang diberikan Kepada kita Ya Kita Tidak Menepati Janji Yang diberikan Kepada kita Kemudian Kita Berkhianat Dari orang Yang telah Memberikan Kepercayaan Dalam hal ini Anda Dia pergi Dengan orang Ketiga Mencampakkan Anda Setelah Semua manfaat Dia ambil Maka Orang-orang Begini Itu akan Langsung Kehilangan Nilai Keberkahan Hidupnya Ya Nah Rasulullah S.A.W. Bersabda Iza Berdasarkan Taufik Wal-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. S.A.W. S.A.W.